3.552 bungkus rokok atau sekitar 70.642 batang rokok yang tidak bercukai yang disita dari dua kabupaten dan puluhan botol minuman keras serta tembakau iris yang tidak bercukai dimusnahkan oleh petugas dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai pulang pisau di kantor pengawasan Palangkaraya untuk pemusnahan barang bukti rokok dan tembakau dilakukan dengan cara dibakar setelah itu disiram air dengan volume yang banyak pemusnahan minuman keras dengan cara dibuka tutup botolnya lalu isinya ditumpahkan sedangkan untuk pemusnahan dua senjata api milik bea dan cukai pulang pisau yang sudah tidak layak lagi digunakan dilakukan dengan cara memotongnya dengan mesin pemotong listrik Kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai pabean pulang pisau di Palangkaraya Indra Sucahyo mengatakan melalui penanganan sanksi administrasi terhadap pelaku ada penerimaan yang masuk ke senegara sebesar 169 juta rupiah terdolong barang kena cukai yang akan dimusnahkan yaitu yang pertama yaitu hasil tembakau jenis SKM ya sigaret kretek mesin kita minuman mengandung etil alkohol atau MMEA sebanyak 86 botol atau 61,92 liter dari hasil kegiatan penindakan produk para para tersebut kami juga berhasil menambah penerimaan negara dari pengenaan sanksi administrasi di bidang tukai kepada para pelangkar sebesar 169 juta 466 ribu rupiah karena pelaku sudah membayar sanksi administrasi mengembalikan kerugian negara maka terkait kasus yang ada pelaku tidak dikenakan sanksi pidana Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya